Hai belum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Halo apa kabar kalian semua pastinya baik-baik saja kan saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian dan sukses selalu untuk kalian semua tidak lupa untuk mengingatkan gunakan masker cuci tangan jauh ikrum dan jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang dan di depan saya sudah ada satu box smartphone terbaru dari Oppo yaitu Oppo A95 dan kalian pasti tahu kan bahwa produsen dari Oppo ini tidak hentinya untuk menghadirkan smartphone yang stylish Oke langsung aja kita unboxing dan review smartphone ini kira-kira dan seperti biasa saya harus menyinari box ini dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada boxnya kemudian saya buka plastik yang masih menyelimuti box ini dan box sudah terbuka Oke kita lihat partisi awal terdapat apa ternyata di dalamnya ada satu sebuah softcase buku petunjuk kartu garansi dan ada SIM ejektor kemudian kita bisa melihat langsung terdapat smartphone nya yang masih tersegel atau terbungkus dengan stiker plastik ini saya letakkan dulu di tempat yang aman kemudian di bagian bawah terdapat satu buah kepala charger ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB type-C kemudian yang terakhir adalah membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone Oke seperti inilah bentuk dari smartphone Oppo A95 nya saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi ini yang akan saya gunakan sebagai bahan review untuk mengawali tentang pembahasan smartphone ini kita awali bahas tentang bodi dimensi serta desain dari Oppo A95 ini Oppo A95 memang dirancang tipis dengan ketebalannya hanya 7,95 mm sementara bobotnya juga ringan yaitu 175 gram Oppo A95 sudah berhasil melalui serangkaian uji fisik internal mulai dari drop test sampai bodi belakang yang masih utuh meski dipanaskan hingga 500 derajat Celcius kemudian smartphone ini juga telah mengantongi sertifikat IPX4 yang membuatnya tahan percikan air di bagian bodi belakangnya mampu memberikan efek gemerlap yang tidak berlebihan baik untuk opsi warna Glowing Rainbow Silver dan Glowing Steri Black Oke kita lanjut ke bagian layar karena ini merupakan varian tertinggi dari Oppo A series maka sangatlah wajar bila spesifikasi layarnya tergolong spesial memiliki dimensi layar sebesar 6,43 inch dengan resolusi Full HD plus pada panelnya sudah menggunakan Super AMOLED yang bisa memberikan saturasi dan kontras yang terbaik pada layarnya juga terdapat in-display fingerprint unlock 3.0 yang sangat akurat dan responsif kemudian keempat sisi bezelnya sudah tergolong tipis lengkap dengan dimensi kamera ponsel di sisi kiri atas dan yang kurang dari layar ini adalah untuk refresh rate nya masih di angka 60 kemudian fitur-fitur premium termasuk always on display yang bisa diaktifkan agar tidak melewati notifikasi-notifikasi penting layar ini cocok untuk gaming Oppo A95 setidaknya sudah dilengkapi dengan touch sampling rate yang cukup tinggi yakni 135hz dalam mode normal hingga 180hz dalam mode gaming kemudian akurasi warnanya juga tergolong baik mendukung warna 100% sRGB dan 92% DCI-P3 Oke lanjut ke segi performa dan spesifikasi yang dibawa oleh smartphone Oppo A95 ini smartphone ini menjalankan chipset yang tergolong sudah berumur yakni Qualcomm Snapdragon 662 yang punya fabrikasi 11nm chipset ini memiliki CPU octa-core dengan clock speed tertinggi hingga 2 GHz pada inti kiro 260 gold dipadukan bersama GPU Adeno 610 kemudian yang kita tanyakan karena dia menggunakan chipset yang cukup tua yaitu tentang performanya bagaimana tentang performanya jika kita bandingkan sebuah smartphone yang menjalankan chipset yang sama saya bisa bilang kalau Oppo A95 ini terasa lebih ngegas daripada kompetitornya ini dikarenakan adanya optimisasi sistem booster dari color OS dengan penyimpanan internal yang lega di 128 GB kamu bisa mengambil sisa memori yang tidak terpakai hingga 5 GB membuat RAM Oppo A95 ini bisa ditingkatkan sampai 13 GB menurut penilaian saya tentang performa dari Oppo A95 ini bisa dibilang standar menguji performa smartphone ini menggunakan metode sintetis atau benchmark antutu versi 9 di day skor yang cukup standar yaitu 200 ribuan lalu bagaimana performanya dalam memainkan game suhu awal sebelum saya memainkan game didapati suhu sebesar 29 derajat celcius dari awal permainan hingga akhir permainan menggunakan Oppo A95 ini untuk bermain mobil legend Bang Bang walaupun dengan settingan grafik Ultra sama sekali saya belum menemukan kendala apapun baik itu like atau frame yang terasa drop memainkan game sejenis mobil legend Bang Bang seperti Pokemon United di rentan waktu yang cukup lama menggunakan Oppo A95 masih nampak nyaman digunakan walaupun kita memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama atau berjam-jam untuk suhu bodinya cukup terjaga kemudian saya beralih untuk memainkan game berat seperti Genshin Impact di smartphone Oppo A95 ini Genshin Impact memang bisa dijalankan di smartphone Oppo A95 ini pada menit-menit awal saya sudah banyak menemukan lag atau frame yang terasa drop dan terkesan memaksakan memainkan game Genshin Impact di smartphone Oppo A95 ini karena seringnya terjadi lag, shutter serta frame yang terasa drop pada saat kita memainkan game ini dari menit ke menit kemudian suhu smartphone ini langsung beranjak naik saya merasakan hawa hangat dari belakang bodi dan menurut saya untuk smartphone A95 ini memang bukan diperuntukkan untuk bermain game-game seperti Genshin Impact atau PUBG Mobile karena keseringan terjadi lag atau frame yang terasa drop tapi semua itu saya kembalikan kepada pengguna setelah 60 menit saya memainkan game ini saya ukur ulang suhunya didapati suhu sebesar 37-38 derajat celcius kemudian pada pengujian audionya audionya speakernya menghasilkan suara yang nyaring, kencang namun tidak cempreng masih enak untuk didengar berikut adalah contoh keluaran audio yang dikeluarkan dari speaker Oppo A95 ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut kita bahas tentang kamera Oppo A95 ini Oppo A95 memiliki setup 48MP AI triple camera Sensor utamanya memiliki diafragma yang cukup besar dengan bukaan 1.7 Kemudian ada sensor lainnya yang hanya memiliki besaran sensor 2MP untuk menghasilkan efek potret serta jarak dekat Sayangnya untuk sensor ultrawide absen pada kamera Oppo A95 ini Kemudian di kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 16MP bukan 2.4 Baik itu kamera utama maupun kamera selfie-nya hanya mampu merekam video hingga resolusi 1080p per 30fps Saya pribadi benar-benar menyayangkan absennya sensor ultrawide yang seharusnya sudah tergolong umum bahkan wajib untuk segmen harganya Namun semua itu bisa ditutupi karena kameranya memiliki AI scenes yang memberikan peningkatan saturasi dan kontras mengikuti objek yang dideteksi Sementara efek HDR juga tidak kalah efektif naikkan shadow dalam pencahayaan menantang Sementara kamera depannya punya sudut pandang yang lebar dan AI beautification-nya bisa tetap kamu aktifkan secara default Pasalnya peningkatan yang diberikan tetap terlihat natural baik untuk laki-laki maupun perempuan Efek potretnya juga cukup halus meski sedang menggunakan masker sekalipun Setidaknya kamera utamanya telah memiliki AI stabilisation Jadi kamu tidak perlu khawatir hasil video akan goyang saat melihat view vendor Pasalnya efek stabilisasi baru akan diberikan setelah perekaman video selesai Namun sayangnya fitur AI ini belum tersedia untuk kamera depan Jadi tangan harus lebih stabil saat merekam video bila memang tidak ada alat bantu Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Oppo A95 ini Hai guys ini dia hasil dari kamera selfie-nya Oppo A95 Dan ini kita lagi di pengaturan 720p Dan ini dia hasilnya Suasana di malam hari seperti ini guys Agak sedikit noise ya Cuma kalau kita coba sambil jalan coba ya Nah mulus gak dilai juga kan gak patah-patah Masih bagus lah ya Dan ini suasana di malam hari seperti ini kameranya Dan kita nanti bakal coba lagi di pengaturan berikutnya Guys ini masih di kamera selfie-nya Oppo A95 Dan ini aku lagi di pengaturan 1080p Ya seperti ini hasilnya Masih agak sedikit noise ya Cuma coba sambil jalan Gak delay dia ya Gakus juga Ya gak jauh beda sih sama yang tadi Cantik masih Hmm coba natural dah Hai guys ini dia hasil dari kamera Oppo A95 Nah ini aku lagi di pengaturan 720p show Gimana sih menurut kalian Agar kalian bisa menurut ini Agar sedikit noise Atau nilai Atau mau coba sambil jalan Gimana sih menurut ini Ini masih capek ya Karena ini kamera utamanya Dari Oppo A95 Nah ini masih di kamera utamanya Oppo A95 Ini pengaturan 1080p show Gimana kalau kalian Apakah berbeda dari yang tadi Tentunya beda ya Jauh lebih Jurni pastinya Atau nilai kita di bawah Gimana sih Mau coba sambil jalan Gimana sih Gak delay kan Tentunya Gimana sih Cangkut komenternya Gimana sih Ini dia hasil dari kamera Oppo A95 Dan ini dia di pengaturan 720p Ini dia Fiksa Seperti inilah hasilnya ya Di Malam hari Gimana sih Bagus banget gak Gimana lumayan nih Di malam hari gelap ya Kita coba cari salah sana lain Ini hasilnya Oke Kita tes sambil jalan Oke Bagus ya Masih stabil Masih ada noise nya dikit juga nih Terus Kita coba di pengaturan 1080p Seperti apa hasilnya Oke Next Di kamera utamanya Oppo A95 Ini dia di pengaturan 1080p Ya Itu dia Gimana menurut kalian Langsungnya Masih ada noise Noise nya nih Karena suasananya memang gelap Malam ya Kurang Pencahayaan juga disini Lumayan gak Pencahayaan Nah noise nya juga Masih terlihat ya Di 1080p Seperti ini adalah hasilnya Oke Setelah ini kita coba apa Selfie ya Ya Selfie Oke Next Guys Ini dia Hasil dari kamera selfie nya Oppo A95 Ini dia di pengaturan 720p Dan ini Suasananya Di malam hari ya Kita lagi di luar ruangan Agak sedikit noise ya Terus Deteksi wajahnya Juga cukup baik Bekerja dengan baik Terus Kita coba sambil jalan ya Enggak delay juga kan Tuh Tetep Fokus Dan Enggak Patah-patah Setelah ini Kita bakal lanjut Di Kamera Selfie nya Di pengaturan selanjutnya Next Halo Sobat semua Kali ini saya akan memberikan contoh Kamera selfie Oppo A95 Di pengaturan 720p Di siang hari ya Warna yang dihasilkan Cukup bagus Dengan tone yang tidak berlebihan Serta Kontrasnya Juga seimbang Serta Rate nya Tidak terjadi kendala Atau patah-patah Saat kita gerakan seperti ini ya Oke kita perjalan ya Kita perjalanan Bagus Sekarang di pengaturan 1080px ya Kamera selfie nya Warnanya lebih cerah Dibanding yang 720p Serta Untuk Rate nya Yang jelas Lebih Bagus ya Tidak terjadi kendala Patah-patah Ataupun Delay Coba kita perjalanan Warnanya juga bagus Oke dan ini adalah Contoh kamera Utama Dari Oppo A95 nya Untuk Warna yang dihasilkan Di siang hari Cukup bagus ya Warnanya Menyerupai Dengan warna asli Tapi Setelah saya gerak-gerakan begini Warnanya berubah Drastis ya Tone warnanya langsung berubah Coba kita lihat Autofocus nya Oke Saya kesini Langsung saya kesini Fokus ya Tapi bila terlalu dekat Dia tidak terlalu fokus Oke coba kita berjalan Stabil Tidak patah-patah Good Ini contoh Kamera utama Di pengaturan 1080px Oke Hasil Warna yang ditangkap Juga bagus Ya Fokusnya juga bekerja dengan baik Fokusnya juga bekerja dengan baik Seperti yang 790 pixel Bagaimana dengan rate nya atau Stabilisasi nya Coba kita berjalan Oke Bagus Stabil ya Stabil Bersia Masuk Bersih Batis Bersih Berapa Bersih Bersih Kita lanjutkan dengan fitur-fitur tambahan dari smartphone Oppo A95 ini Untuk sensor fingerprintnya yang terletak di bawah layar Memiliki akurasi dan kecepatan dalam memindai sidik jari Kemudian juga ada sensor face on lock yang bekerja dengan cepat dalam memindai wajah Ada juga fitur-fitur tambahan lainnya seperti tersedianya fitur NFC pada smartphone Oppo A95 ini Oppo A95 memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh Kemudian smartphone ini memiliki teknologi fast charging 33W Dan pengisian 0-54% dibutuhkan waktu 30 menit saja Kemudian yang terakhir Sebenarnya smartphone ini tahan terhadap percikan Namun saya mengujinya langsung dengan menyemplungkan smartphone ini ke dalam wadah yang berisi air Apakah tahan terhadap air? Kita lihat Oke selama 1 menit saya masukkan smartphone ini ke wadah yang berisi air Ternyata smartphone ini masih berfungsi secara normal Oke sobat semua Sekian dulu video review singkat dari saya Terima kasih telah menonton video-video saya Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya